KONSEP Ya baik, jadi saya kira mungkin sudah terjawab tadi sih sebenarnya kalau konsep yang saya jelaskan tadi terpakai ya atau digunakan ya, yang pertama tadi ya benerin perut ya, benerin perut ya ibu yang bertanya ini mulai memperbanyak puasa dan memperbanyak puasa dari makanan-makanan pikiran-pikiran yang tidak penting dan tidak bermanfaat untuk tubuh, itu yang pertama yang kedua coba mulai rutinkan berbekam, ya berbekam sebulan sekali, itu sangat membantu untuk meningkatkan imunitas termasuk juga menghancurkan atau menghilangkan sel-sel tumor seperti yang dimaksud dalam pemeriksaan tadi kemudian ada beberapa jenis herbal sebenarnya yang kita bisa pakai untuk menghilangkan itu ya salah satunya adalah kunyit putih, jadi kunyit putih ini bisa ibu pakai nanti untuk bukan menghilangkan, tapi sebenarnya tubuh yang akan merestorasi sendiri sebenarnya tubuh kita itu kalau diberi bahan makanan yang tepat ya akan memperbaiki diri sendiri sebenarnya itu tambah lagi mungkin ramuan-ramuan kunyit yang bisa anda pakai ya tadi ada kunyit jerum nipis atau kunyit serai itu juga anda bisa pakai untuk memperbaiki itu dan lemaknya, lemak dalam tubuhnya diganti dengan lemak-lemak yang baik seperti minyak zaitun ya ekstra virgin atau mungkin minyak visio juga bisa anda pakai ya itu insya Allah akan sangat membantu kemudian air putih ya, perut putih juga perbanyak lah minum air putih ya karena juga dia punya peran dalam meningkatkan imunitas tubuh kita ya itu ya dan satu yang lupa tadi ada probiotik ya coba konsumsi probiotik ya karena biasanya ketika muncul masalah seperti itu tumor atau kanker itu pasti ada keseimbangan bakteri dalam tubuhnya maka itu bisa diatasi dengan salah satunya itu dengan mensuplai probiotik ya mulai konsumsi satu prebiotik satu probiotik setiap hari mulai dikonsumsi itu insya Allah kan hilang dengan seringnya insya Allah biiznillah ya dan proses ini biasanya memakan waktu tiga bulan biasanya ya jadi jangan terburu-buru juga dan tenangkan hati dan pikiran ya jangan panik ya gak usah was-was berlebihan makanya insya Allah tubuh akan mengerjakan tugas yang sudah Allah berikan kepadanya kalau kita memberikan bahan baku yang tepat untuk tubuh kita